Bagaimana caranya mengambil teknik Triangle Cok? Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudy. Hari ini kita akan bicarakan bagaimana caranya mengambil teknik Triangle Cok. Triangle adalah satu kuncian yang favorit bagi bottom player. Ya, berarti bagi mereka yang suka fighting dari posisi di bottom, Triangle ini setupnya cukup banyak sekali. Dan Triangle ini kuncian yang sangat mematikan, karena Triangle ini Anda akan mengunci leher dengan menggunakan kaki. Dan kaki ini jauh lebih kuat daripada tangan. Jadi kalau R&C itu juga sudah kuat, Triangle itu jauh lebih kuat lagi karena kita menggunakan kaki kita untuk mengejog di leher. Banyak orang yang keliru kadang-kadang mengambil Triangle dari posisi yang kayaknya Triangle, tapi kadang-kadang kakinya kebalik mungkin, atau mungkin posisinya kurang pas. Saya akan coba untuk tunjukkan bagaimana caranya mengambil basic Triangle Cok dengan cara yang benar. Dan semoga Anda selama lihat ini, Anda bisa lebih memahami bagaimana caranya Brazil & Jujutsu itu bekerja, bagaimana Cok-Cok itu bekerja. Jadi kalau Anda nonton, mungkin Anda nonton MMA, Anda nonton pertandingan-pertandingan, Anda lebih bisa menikmatinya, karena Anda tahu bagaimana caranya Cok ini bekerja. Check this out! Jadi kita mau ambil Triangle dari posisi cross guard di bottom. Oke, yang pertama kita mesti kontrol di tangannya lebih dulu ya. Kalau ada gi, saya akan kontrol di dua-duanya. Saya kontrol, sleep control, sleep control. Kalau ini no gi, saya akan kontrol di pergelangan tangannya. Ini yang paling gede, ini adalah salah satu setup yang paling basic. Jadi ada berbagai macam setup. Ini salah satu setup yang paling basic, yang works. Oke, jadi dari sini Grip di pergelangannya dulu. Kaki yang mau dia ambil, ini tangannya harus saya masukkan ke dalam Grip Gage-nya dia. Oke, let's say kaki, saya mau Triangle. Nah, kaki yang kangan, ini harus saya push ke dalam. Kalau saya mau Triangle ke kiri, ini harus saya push ke dalam. Oke, jadi dari posisi close guard, saya pull dulu. Saya dekatkan badannya dia dulu, kemudian harus saya push. Tangannya saya push satu ke sini, satunya tangannya saya pull di sini. Saya tempelkan di chest saya. Pull, kaki saya satu ke hips. Kemudian saya angkat kaki saya satu, saya angkat ke atas. Saya loop, saya ambil kepalanya dulu. Oke, dari sini tangan saya mau ambil di kaki saya sendiri. Ambil dulu. Oke, tangannya dia, biar tetap nempel di chest saya. Saya press di chest saya, supaya tidak bisa pulang ke sana. Oke, dari situ baru saya ambil, kaki saya akan naik. Oke, setelah kaki saya lock di sini, tangan saya boleh lepas. Yang saya control sekarang adalah kepalanya dia. Kepala, baru saya press. Oke. Sekali lagi saya akan tunjukkan caranya, dari sini saya press, control, saya grip, saya push ke dalam satu, satunya saya nempelkan di chest. Kaki saya, kaki saya yang satu, naik ke hips, untuk membantu naikkan kaki saya, hip saya ke atas. Ini harus setinggi mungkin. Supaya saya bisa pull ke bawah, ke pull ke bawah. Nah, setelah dari situ saya control di headnya satu, tangan satunya saya control di sheet. Pull ke bawah, baru ke hip saya loop. Loop. Lock. Saya pull ke bawah, sambil hip saya naik ke atas. Selamat menikmati. sekali lagi ya saya tunjukkan sekali lagi kontrol di breeze push ke dalam satu push ke dalam satunya tarik ke chest push chest hatinya naik ke hips angkat tinggi pull grab the machine got the head lock Oke itu caranya mengambil triangle dari batang dengan baik dan benar musik oke, nah tadi saya sudah melihat bagaimana caranya melakukan triangle choke dengan benar, tadi sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah triangle choke secara fundamental jadi ini adalah basic bagaimana caranya melakukan triangle choke tentunya ada banyak opening-opening yang lain, ada banyak setup yang lain ataupun teknik yang sedikit lebih advance nantinya saat Anda belajar Brazilian Jujutsu lebih lanjut, tetapi kalau Anda belum menguasai basicnya meskipun Anda belajar yang lebih lanjut pun menurut saya tidak akan berfungsi dengan maksimal, jadi Anda mulai belajar dari teknik fundamentalnya dulu, baru nanti Anda belajar yang lebih advance-nya nanti, oke semoga yang saya sampaikan bisa berguna buat Anda please klik like dan subscribe di bawah supaya kalau ada video lebih baru lagi Anda akan segera tahu dan saya masih punya banyak video-video yang akan saya buat lagi setelah ini, bisa Anda ikuti setelah ini, oke see you on the mic guys always always you 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 you